bismillahirrahmanirrahim pada video kali ini kita akan membahas bab rotasi diawali dengan pembahasan mengenai sudut tentu pada konsep sebelumnya di geometri yang biasa kita pelajari ketika dikatakan sudut ABC atau dikatakan sudut CBA ini asumsinya sama ini sama ketika kita belajar di geometri yang sebelumnya nah sekarang akan diperkenalkan istilah sudut berarah dimana hal ini akan tidak sama lagi seperti itu sebelumnya sebelum memperkenalkan ketak saman ini kita langsung saja lihat definisi yang dimaksud tentu untuk sudut sendiri ya sebelumnya itu tentu untuk sudut sendiri itu adalah gabungan dua buah sinar yang mempunyai titik awal sama sinarnya ini sinar pertama, sinar kedua pangkalnya sama itu membentuk namanya sudut sekarang kita lihat definisi dari sudut berarah sudut berarah adalah sebuah sudut yang salah satu kaki sudutnya merupakan kaki awal dan kaki yang lainnya disebut dengan kaki akhir jadi intinya ada istilah kaki awal ada istilah kaki akhir sekarang coba kita lihat ABC sudut ABC ini maka kita katakan BA sebagai kaki awal ini BA nya kaki awal kemudian kita katakan juga BC sebagai kaki akhirnya jadi tergantung penulisannya seperti itu kita lanjutkan disini nantinya tentu kita tidak menganggap lagi bahwa ABC dan CBA itu hal yang sama atau dua sudut yang sama kita sudah membedakan mengapa berbeda disini kan kaki awalnya AB disini kaki awalnya adalah CB beda kaki awalnya tadi ini BA ini kaki awalnya ini tadi BA ini BC kaki awalnya tidak tulis seperti ini kemudian dulu waktu di gametri Eclipse tentunya sudah dipelajari bahwa sudut itu antara 0 sampai kelihatannya antara 0 sampai 180 ya nilainya disini juga akan sama nilainya namun ukurannya berarah ada arahnya yang menentukan jadi ketika triple positif BCA itu adalah orientasinya positif maka sudutnya itu positif tapi ketika orientasinya negatif orientasi BCA nya negatif maka sudutnya juga negatif tapi ini ingat berbeda disini BCA disini ABC contohnya kita lihat di bawah sini ini kan ABC nah ini kalau lihat ABC ABC sepertinya gak bermasalah ya disini saya kurang ini disini gak bermasalah kita langsung aja lihat ABC ini kan kalau dilihat arahnya ABC ini ukuran sudutnya dikatakan ukuran dari 0 mengapa karena karena ini ABC ini searah jarum jam atau berlawanan ini ya arahnya seperti ini itu berlawanan jarum jam ya kita lihat BCA nya berarti BCA nya searah jarum jam sedangkan ini PQR nya PQR ini searah jarum jam atau nanti saja untuk yang ininya kita langkahi dulu untuk konsep ini karena sepertinya ada sedikit masalah kita langsung saja dulu yang penting kita bahasakan saja ini ada 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 yang orientasinya positif ada orientasinya negatif kita lihat nanti ke sana kemudian konsep selanjutnya disini dikatakan apabila ada dua garis berpotongan tidak saling tidak lurus maka yang dimaksud sudut antara dua garis tersebut adalah sudut lancipnya maksudnya begini ini ada dua garis G dengan H yang lancip itu yang ini berarti ini lakukan sudutnya ini bukan yang disini bukan disini bukan seperti itu maksudnya baik berikutnya akan dibahas teorema yang mengingatkan antara dua garis yang berpotongan di satu titik ini garisnya tidak sejajar katakanlah kita punya terimanya seperti ini jika S dan T dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus ya maksudnya tadi itu tidak tegak lurus tidak tegak lurus di titik A maka titik-titik P dan Q yang berbeda dengan A jadi P dan Q itu bukan A P bukan A Q juga bukan A maka dikatakan disini P A P double aksen itu sama dengan M Q A Q double aksen jadi P A P double aksen sama dengan Q A Q double aksen dengan disini P double aksen itu maksudnya pencerminan terhadap S dilanjutkan dengan P dicerminkan terhadap S dilanjutkan dengan terhadap T begitu juga Q key aksen jadi keynya diserminkan terhadap S dan juga terhadap T nah sekarang kita lihat buktinya ini buktinya dibagi kasus pertama P elemen S dan Q elemen S kedua P bukan elemen S dan Q elemen S ini juga sudah meng-cover ini P di S dan Q bukan S yang sudah ter-cover disini seperti ini kemudian yang ketiga ada juga yang ini P keynya bukan elemen S tentu untuk T itu bisa ditinju sendiri sekarang kita lihat misalkan yang pertama itu kalau P elemen S dan Q elemen S jadi bentuknya seperti ini kurang lebih ini dengan ini kita bisa melihat bahwa ada beraksen itu kan MT MS MA jadi P MS ini kan P sendiri jadi ini sama dengan P aksennya P aksen terhadap ini kan jadinya disini seperti itu begitu caranya dengan key dengan demikian kalau kita lihat hasil ini dipoleh bahwa P P double aksen P P double aksen itu dan key key double aksen itu pasti key key double aksen nah ini kayaknya agak bermasalah disini ini berpotongan ini agak bermasalah disini disini kita lihat dari hasil itu kita peroleh bahwa MP AP double aksen itu sama dengan key ukuran sudut key 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 aksen karena kan ini arahnya sama orientasinya selanjutnya kasus kedua kalau P nya bukan di S key nya di S berarti P nya katakanlah dual key nya itu masih disini kalau dua kali berarti disini ini tetap sama bisa kita lihat sepertinya karena kan bayangan apa bendanya P itu di key nya itu tidak di S P nya di S atau yang ini sebaliknya itu kan sama maknanya jadi ini sebaliknya justru key nya key nya yang di S P nya tidak di S kalau P tidak di S contohnya ini kita bisa lihat gambarnya ini berarti O A key aksen P aksen A P double aksen nah itu dua yang ininya kita bandingkan ini diperoleh mereka sama dan arahnya juga sama makanya dikatakan sama kemudian ada pun P A P double aksen P A P double aksen diminta untuk memberikan nilai P A key P A key dan M A apa ini Q A P double aksen P CODD P A P B P B P A P P A P A P A P B P A P B P A S P A T P A P A P A A D P A P A